Video amatir yang menggambarkan masyarakat tiga desa yaitu Desa Uruk, Kiara Pandak dan Desa Kiara Sari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, turun langsung bersama-sama untuk memperbaiki jalan rusak parah. Masyarakat kesal pasalnya jalan milik Kabupaten Bogor tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Mereka bergotong royong dan bersuadaya masyarakat memperbaiki jalan rusak di titik tertentu sepanjang 7 km jalan rusak parah mengantui masyarakat pengguna jalan. Gotong royong masyarakat tiga desa di Sukajaya tersebut mendapat simpati dari anggota DPRD Kabupaten Bogor. Tidak hanya itu, anggota Dewan ini pun mengkritisi akan jalan rusak parah dibiarkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Padahal jalan tersebut merupakan akses satu-satunya jalan yang menghubungkan dua kecamatan dan dua Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Lambatnya pemerintah dalam memperbaiki ruah jalan Cigudeg Kiara Sari Cisangku sepanjang 25 km 7 km rusak parah di titik tertentu. Untuk itu masyarakat tiga desa memperbaikinya dengan suadaya masyarakat. Tentu dari sisi kearifan lokal, saya bersyukur masyarakat masih kompak dalam bergotong royong. Dan kemudian juga respect terhadap keadaan kerusakan infrastruktur. Namun bicara volume karena ruas jalan Cigudegiara Sari Cisangku itu kan volume-nya 25 km. Jadi ada kerusakan sekitar 30-40 persen. Dan ini kerusakannya sudah parah. Sehingga gerakan masyarakat saya pikir di samping memang mereka punya kepedulian untuk jalannya layar, sesuai kemampuan. Dan kedua juga ini merupakan sebuah warning ya, peringatan bagi pemerintah, pemerintah daerah. Ini untuk bagaimana menangkap ini untuk dijadikan program kualitas ke depan. Mereka misalkan tukang ojek, terus kemudian para pengudi Alpah. Sini kan nggak ada jalur angkot ya, ada pemberengan. Terus kemudian juga ada beberapa tokoh masyarakat yang peduli sehingga mereka menghimpul suadaya, mengumpulkan ruang dan memberikan material untuk seadanya. Diharapkan Dinas PUPR Kabupaten Bogor melek mata akan kerusakan jalan di ruas jalan Cigudegiara Sari Cisangku. Lebih lanjut dikatakan anggota DPRD lemahnya eksekutif terutama pemerintah Kabupaten Bogor dan Dinas PUPR dalam melaksanakan fungsinya sangat terlihat. Meskipun anggaran APBD tersedia setiap tahunnya. Dari Sukajaya, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.